Bagaimana menjelaskan bahwa untuk membuat masyarakat disiplin, mitra penegak hukum, polisi, harus menggandeng orang yang selama ini jager pasar, preman, yang kental dengan label kekerasan atau justru ketidakdisiplinan? Ya itu kan sudah menjadi satu kebijakan daripada kepolisian ya, tentu kepolisian lebih memahami, lebih mengerti apakah kebijakan keputusan itu diambil, sudah memenuhi ketentuan peraturan pulangan yang ada, kemudian apakah sudah memenuhi dan harapan kita bersama dan dianggap efektif ya. Ya saya kira tadi Pak Wakil Kapolri sudah menjelaskan kenapa melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat warga untuk terlibat. Bagi kami Pemprov tentu semuanya kami serahkan dengan aturan ketentuan yang ada. Ini jadi karena Pemprov membutuhkan polisi untuk juga ikut dalam operasi justis ya, maka menyerahkan diskresi ini pada kepolisian gitu ya Mas Riza ya? Ya tentu kita kan ada dalam rapat-rapat koordinasi ya sesuai dengan arahan daripada pemerintah pusat, jugus pusat, maka perlu ditambah pelibatan pengawasan, pendisiplinan dengan menghadirkan aparat TNI Polri. Dalam perjalanannya mungkin TNI Polri perlu melibatkan unsur masyarakat lainnya, tentu itu menjadi kewenangan TNI Polri, kami menghargai menghormati. Tentu harapan kami atas nama Pemprov semua yang penting sesuai dengan aturan regulasi dan tujuannya tercapai. Soalnya ada tadi kan poin yang dicatat dari Mas Imam atau Fathia begitu kan, menegakkan disiplin dengan ketakutan. Apakah Pemprov DKI ingin juga dianggap sebagai pemerintahan di mana ingin menegakkan disiplin dengan menyebarkan ketakutan pada publik Jakarta? Ya tentu tidak mungkin kita ingin orang disiplin dengan cara menakut-nakuti ya. Kita sepakat ada berbagai cara menegakkan disiplin melalui edukasi, pendidikan, sosialisasi, pemahaman, pengertian. Dengan berbagai cara itu juga bisa menggerakkan orang untuk lebih patuh saat dan disiplin ya. Tidak dengan cara menakuti. Dan saya kira kepolisian juga tidak bermaksud untuk menakut-nakutin. Untuk menakut-nakuti, tapi semata-mata justru ingin mungkin ada cara lain menyadarkan orang yang mungkin disangkanya tidak bisa disiplin ternyata bisa disiplin. Jika memang PAM Suwakarsa, Satpam yang kemudian punya wacana untuk seragamnya sama dengan polisi, itu dikhawatirkan bukan justru untuk mendisiplinkan warga, tapi punya ekses yang melampaui kewenangannya, bahkan cenderung kekerasan. Jika memang efek dari penggunaan PAM Suwakarsa ini bisa dimitigasi atau dibatasi, kan seharusnya apakah kita masih harus sekhawatir itu, Mas Imam Prasojo? Jadi masyarakat kita itu beragam ya Mbak Rosi. Jadi kalau komunitas misalnya masjid, kita ingin menegakkan disiplin di kalangan jamaah masjid. Tentu akan jauh lebih efektif kalau para takmir masjid yang dipilih dan dikenal oleh warga jamaahnya, itu menjadi orang-orang atau panitia yang mengingatkan. Nah di DPR misalnya, anggota DPR yang tidak patuh menggunakan masker, tentu akan tidak nyaman kalau disitu yang menegakkan adalah PAM Suwakarsa yang tidak dia kenal. Mungkin panitia disitu, anggota DPR sendiri bisa membentuk panitia khusus untuk penegakannya. Jadi intinya adalah... Saya ngerti maksudnya, jadi tiap wilayah bisa tiap berbeda-beda ya? Ya, yang spiritnya adalah edukator. Jadi edukator itu bisa beragam sumbernya. Betul. Saya mau masuk gini Mas Imam, sorry. Ketika ini ada di DKI Jakarta, Preman, Jagger, itu ribut. Karena kita kemudian cemas. Tapi ketika itu ada pecalang di Bali, itu nggak ribut? Karena itu ada kultural. Jadi pendekatan kultural menjadi sangat penting. Apalagi kalau orang yang ingin melupakan penegakan itu adalah orang-orang yang dikenal, yang dia dipersepsikan oleh komunitasnya sebagai upaya penegakan untuk kepentingan bersama. Jadi wajah-wajah yang menjadi menimbulkan mispersepsi, itu menjadi pendekatan yang saya khawatir menjadi kurang tepat. Nah, malah bisa-bisa ingin menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Gitu loh kira-kira ini Mbak Rofi. Betul. Itu yang perlu ada kajian yang lebih mendalam, walaupun niatnya baik saya kira ya. Niatnya baik, tetapi metodologi yang keliru, cara memahami masyarakat kita juga keliru, itu bisa berakhir dengan cara-cara yang intervensi yang keliru. Saya kira bisa dievaluasi dan kita tidak hanya ingin menyalahkan ya. Karena polisi juga bisa membuat kekeliruan. Saya bisa membuat kekeliruan. Semua orang bisa membuat kekeliruan. Nah, tinggal masalahnya, mau nggak kita itu berdialog agar pendekatan itu bisa lebih tepat. Saya kira bukan pendekatan hanya satu, apa, linier ya. Ada pilihan-pilihan yang memang tidak mudah di masa pandemi ini, tapi tentu semua kebijakan dilakukan tidak absolut. Itu akan selalu bisa dikoreksi dari satu masa ke masa untuk mendapatkan kebijakan dan hasil yang lebih baik.